Uruguay memastikan langkah ke final Piala Dunia U20 2023 usai mengalahkan Israel di babak semifinal, ada pemain yang sampai sujud syukur. Bertanding di Stadion Unico Diego Armando Maradona, La Plata pada Kamis, 8 Juli 2023, Uruguay sukses mempecundangi Israel. Gol sematawayang penyerang tunggal tim Nas U20 Uruguay, Anderson Duarte pada menit ke-61 menjadi penentu langkah ke final. Israel tak berkutik, meski memiliki penguasaan bola hingga 67 persen namun hanya 2 tembakan dari 8 percobaan yang mengarah ke gawang. Uruguay bermain-bermain taktis dengan 16 kali percobaan tembakan ke gawang dengan 6 di antaranya mengenai sasaran dan 1 berbuah gol. Hingga peluit akhir pertandingan dibunyikan, skor 1-0 tak berubah dan memastikan langkah Uruguay ke partai final Piala Dunia U20 2023. Mereka akan menantang Italia di partai pamungkas kompetisi, Gli Asuri muda memastikan tiket final usai mengalahkan Korea Selatan. Digelar di tempat yang sama, Italia berhasil mengandaskan perlawanan negeri Gingseng dengan skor akhir 2-1. Dua gol Italia masing-masing dicetak Cesare Cazadei, 14, dan Simone Pavundi, 80, sementara satu gol balasan Korsel dicetak Sungwon Lee, 23, lewat eksekusi penalti. Terdapat momen unik saat para pemain Uruguay merayakan lolosnya mereka ke partai final, Anderson Duarte selaku penentu kemenangan sampai selebrasi sujud syukur. Para pemain begitu emosional setelah memastikan tiket final dalam genggaman hingga tak kuasa menahan air mata, tangis pun pecah. Termasuk Duarte yang menunjukkan hal itu, sorot kamera sempat memperlihatkan bagaimana ia sampai bersujud syukur atas pencapaian negaranya saat ini. Pemain bernomor punggung tujuh itu terlihat seperti tengah bersujud, sembari menutup mata dengan kedua tangannya. Seolah tak kuasa menahan haru setelah perjuangannya dengan rekan setim terbayar tiket final Piala Dunia U, 22-2023. Momen ini cukup menarik mengingat selebrasi sujud syukur biasanya hanya dilakukan oleh para pesepak bola beragama Islam atau Muslim. Seperti halnya para pemain timnas Indonesia, skuad Garuda yang mayoritas memeluk agama Islam selalu berselebrasi sujud syukur. Baik ketika berhasil mencetak gol, memenangi pertandingan hingga menyelesaikan laga entah itu menang atau kalah. Selebrasi sujud syukur pun sangat identik dengan pemain Muslim, karena itu apa yang dilakukan Duarte saat timnya mengalahkan Israel cukup menarik perhatian. Tak hanya Duarte, Andres Ferrari yang masuk sebagai pemain pengganti juga terlihat melakukan selebrasi sujud syukur. Hal itu ditunjukkannya tepat setelah peluit akhir pertandingan dibunyikan oleh sang pengadil lapangan. Sementara laga final Piala Dunia U-20 2023 digelar pada 11 Juni 2023 di Stadion Unico Diego Armando Maradona, La Plata. Dimulai dari perebutan tempat ketiga antara Korea Selatan melawan Israel, selang beberapa jam barulah partai final Uruguay melawan Italia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!